Riki Hairul Richvat, Komit Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Halmahera Timur. Sekda Pemkap Halmahera Timur, Riki Hairul Richvat mengatakan, Pemkap Halmahera Timur akan memperbaiki layanan pendidikan baik infrastruktur maupun ruang belajar. Pendidikan dan kesehatan, kami pengen memperbaiki banyak hal. Mulai dari sertifikasi guru, lalu sertifikasi medis paranakes, katanya, Senin, 28 Agustus 2023. Menurutnya, keseriusan terkait dua hal ini menjadi sebuah kepentingan yang harus dipenuhi. Kami punya kuota nakes untuk PPPK, sekitar 300 orang lebih di tahun ini. Dan kami berharap, semua lulus karena nantinya mereka akan ditempatkan. Pada dua puskesmas, agar bisa menjadi sesuatu yang memperkuat pelayanan kesehatan, jelasnya. Untuk pendidikan kesehatan, kami pengen memperbaiki banyak hal. Jadi, masalah sertifikasi guru, kemudian sertifikasi STR, medis, paramedis, itu menjadi prioritas utama. Kemudian, kami kan punya rumah sakit, nantinya insya Allah jadi dua. Rumah sakit utama apa, dan rumah sakit wasili, di wasili, rumah sakit uli wasili. Nah, itu perlu tenaga medis dan paramedis yang tidak sedikit. Kami punya kuota sekitar 300 lebih jumlah P3K yang nanti akan coba diterima. Kami berharap itu semuanya lulus, sehingga bisa kami sebar di dua puskesmas itu bisa menjadi sesuatu yang memperkuat pelayanan kesehatan. Lanjutnya, untuk pelayanan pendidikan, terdapat beberapa kendala yang terbilang banyak. Namun, kami akan mengupayakan agar semua terpenuhi. Saat ini, jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu tidak sesuai. Dan itu yang akan kita coba melengkapi, sesuai usulan PPPK tahun ini, ungkapnya. Seraya berharap, sumber daya manusia, SDM, lengkap dan fasilitas pendukung seperti ruang belajar dan sebagainya. Tentu ini menjadi harapan kami SDM bisa lengkap, agar ada fasilitas pendukung yang bisa penuhi ruang belajar, tandasnya. Untuk pelayanan pendidikan, memang kendala-kendala yang terjadi. Masih banyak jumlah guru untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu, mata pelajaran-mata pelajaran tertentu yang tidak sesuai. Nah, itu yang coba dilengkapi melalui usulan ketiga K tahun 2024. Jadi kami berharap untuk sumber daya manusianya lengkap, dan infrastruktur pendukungnya, fasilitas pendukungnya, ruang belajar dan sebagainya juga lengkap. Nah, kami coba memperbaiki sistem aplikasi terkait untuk BOS dan BOP, sehingga pelayanan BOS daerah dan BOP kesehatan itu bisa lebih mumpuni, sehingga kesejahteraan medis-paramedis dan guru bisa lebih pecah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!